Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Thailand di lig pertama final Piala FF 2020 Rabu 29 Desember 2021 malam waktu Indonesia bagian barat Untuk menjadi juara Piala FF 2020, timnas Indonesia wajib menang dengan selisih 5 gol Saat kembali bertemu Thailand di lig kedua final Piala FF 2020 Sabtu 1 Januari 2022 malam waktu Indonesia bagian barat Jika timnas Indonesia masih menampilkan performa layaknya lagas semalam Sulit bagi sekuat asuhan Sintayong membalikan keadaan Terlebih, Thailand tampil solid di Piala FF 2020 Yang mana baru kemasukan 1 kali dalam 7 pertandingan Andai timnas Indonesia gagal membalikan keadaan di lig kedua final Piala FF 2020 Masih ada waktu lain bagi sekuat geruga untuk membalaskan dendam Salah satu momennya tercipta di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Yang berlangsung ke 8-14 Juni 2022 Sekedar informasi pada 8-14 Juni 2022 Bakal digelar babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Nantinya ada 24 negara yang dibagi ke dalam 6 grup Juara dan 5 runner-up terbaik berhak lolos ke Piala Asia 2023 Rencananya pada Februari 2023 Drabing babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 digelar Jika mengacu kepada ranking Desember 2021 Timnas Indonesia dan Thailand berpotensi 1 grup Mengingat mereka bakal ditempatkan di pot yang berbeda Jika benar 1 grup dengan Thailand Timnas Indonesia bakal datang dengan kepercayaan diri tinggi Sebab di laga tersebut kompetisi pemain Timnas Indonesia Dipredisi jauh lebih dahsyat ketimbang saat ini Timnas Indonesia hampir pasti diperkuat oleh 4 pemain keturunan tambahan Yakni Jordi Ahmad, Sandy Wals, Miss Hilgers, dan Orat Mangut Menurut EXOPSSI yang dipercaya untuk mengurus proses naturalisasi tiga nama di atas Hasani Abdul Genghi Proses pengumpulan dokumen Sandy Wals dan Jordi Ahmad sudah 90% Sementara itu untuk Miss Hilgers masih dalam pengumpulan data Sama halnya dengan Ragnar Orat Mangut Yang kini turun di kasta teratas Liga Belanda bareng ke Ahad Aegis Sampai hari ini dokumen sudah 90% lengkap Baru dari Jordi Ahmad dan Sandy Wals Sendakan Miss Hilgers belum lengkap dan Orat Mangut belum kasih kabar Kata Sani Abdul Ghani di akun Instagramnya medio pekan lalu Tidak hanya pemain keturunan, Timnas Indonesia juga bakal diperkuat pemain naturalisasi asal Belanda Yang kini memperkuat versi Bandung, Mark Klock Betapa berbahayanya sekuat Timnas Indonesia di pertengahan tahun depan Saat mentes di kualifikasi Piala Asia 2023 Sampai jumpa di kata 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 Sampai jumpa